Pernikahan termasuk hal yang didambakan sebagian besar masyarakat Indonesia Hal ini berangkat juga dari mayoritas agama di Indonesia yang netabin adalah Islam Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai fitrah bagi manusia Bahkan menikah menjadi kewajiban muslim ketika sudah mampu secara fisik, batin maupun finansial Karena pernikahan memiliki beberapa manfaat seperti menjaga kelangsungan hidup manusia Menghindari dari segala penyakit akibat seks bebas dan menjaga ketentera manjiwa Tapi siapa sangka di beberapa negara salah satunya Jepang Menikah justru dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia dan dihindari sebagian besar orang Bahkan rata-rata orang Jepang baru mau menikah ketika usianya 40 tahun ke atas Sementara di Indonesia kebanyakan para orang tua justru mengejar-ngejar anaknya Yang usianya di atas 25 tahun untuk segera menikah Nah apa sih alasan orang Jepang malas menikah? Kali ini kami dari Feng Laurides akan membahas tentang alasan orang Jepang malas menikah Untuk lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai habis 1. Takut punya anak Sebagian besar wanita Jepang kini merasa takut untuk memiliki anak Penyebabnya adalah karena faktor biaya hidup yang sangat tinggi Jepang memang tercatat sebagai salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia Wanita di Jepang menjadi khawatir jika dengan adanya anak biaya untuk hidup akan bertambah berat Pemikiran ini berbeda dengan orang Indonesia yang justru meyakini bahwa banyak anak akan membawa banyak rezeki 2. Ingin bebas mengatur keuangan Banyak orang Jepang berpikir bahwa ketika menikah mereka tidak lagi bebas mengatur keuangan sendiri Sebab akan ada pasangannya yang terlibat dalam mengatur pemasukan yang didapatkan Jika berstatus lajang mereka lebih bebas mengatur dan menghabiskan uang untuk apapun Seperti hobi dan hiburan sesuka hati tanpa ada yang melarang Jika menikah semua itu tidak akan didapatkannya 3. Hikikomuri Sebuah fenomena penyakit aneh sedang memuabah dan menghampiri hampir 1 juta warga Jepang Penyakit aneh ini disebut Hikikomuri dan penderitanya sebagian besar adalah para pemuda Mereka yang dihinggapi Hikikomuri biasanya menarik diri dari kehidupan sosial Mengisolasi diri dari dalam kamar yang dalam beberapa kasus berlangsung bertahun-tahun Dr. Kato yang mempelajari Hikikomuri di Universitas Kyusufokouka Mengatakan dia sudah pernah melihat beberapa kasus paling parah Yang diderita para pria berusia 50-an Yang sudah menarik diri dari kehidupan sosial selama 30 tahun 4. Fokus pada karir Meski 70 hingga 75 persen perempuan Jepang berusia 25 sampai 60 tahun ke atas memiliki pekerjaan Karir mereka harus berakhir karena pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak Itu sebabnya bagi perempuan Jepang Menikah berarti mendapat tanggung jawab lebih banyak di rumah yang harus mereka selesaikan sendiri Hal itu menyebabkan perempuan Jepang memiliki jauh lebih sedikit waktu Untuk melakukan apa yang mereka sukai Termasuk berkarir Inilah alasan lain mengapa orang Jepang lebih memilih fokus pada karir dan melajang 5. Tidak dapat menghidupi istri dan keluarga Menurut pria Jepang, urusan hidup dan pekerjaan mereka tidak memotivasi mereka untuk menikah dan berkeluarga Hal ini membuat banyak pria Jepang memutuskan untuk tetap melajang Norma sosial di Jepang menuntut pihak pria harus mengurus istri dan keluarga secara finansial Dimana banyak yang merasa mereka tidak mampu melakukannya 6. Tidak ada waktu untuk pacaran Sering melihat drama romantis Jepang? Ya, pasti seromantis itulah kehidupan para wanita Jepang saat jatuh cinta Sebagian besar negara menganggap pacaran itu wajar Tapi kenyataan yang terlihat di negara Jepang malah kebalikannya Wanita di sana lebih asik dengan pekerjaan mereka Sehingga tidak ada waktu untuk jatuh cinta Kesendirian merupakan hal paling disenangi Tidak pacaran berarti berusaha menjaga profesionalisme pekerjaan Sehingga wanita Jepang tidak memikirkan masalah di luar pekerjaan Waktu mereka hanya dihabiskan untuk menitik karir Maka tak heran jika masyarakat Jepang pun agak kurang mempedulikan sesama 7. Menghindari perceraian Pendapat lainnya yang menyebabkan banyak orang Jepang tidak mau menikah Adalah bahwa mereka seringkali menemukan perceraian Di antara orang-orang yang mereka kenal yang berusia 30-40 tahunan Untuk menghindari perceraian tersebut Mereka lebih memilih tidak menikah Namun mereka berkumpul dan bekerja bersama Serta memiliki anak tanpa ikatan suci pernikahan Berikut alasan orang Jepang malas menikah Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa klik like, share, dan subscribe